Pemirsa tidak terima ditetapkan sebagai tersangka Ketua KPK Nonaktif Firly Bahuri melawan dengan mengajukan gugatan pra-peradilan. Pakar hukum menilai upaya perlawanan melalui pra-peradilan tidak mudah karena alat bukti yang dimiliki polisi sudah lebih dari cukup. Pemirsa tidak terima ditetapkan sebagai tersangka kasus dukaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahriul Yassin Limpo oleh penyidik Polda Metro Jaya. Firly pun melawan dengan mengajukan gugatan pra-peradilan ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Sementara Kapolda Metro Jaya tak menyoal gugatan tersebut dan siap menghadapi Firly. Begitu juga tim hukum Polda Metro Jaya siap menjalani sidang pra-peradilan nanti yang akan dikelar pada 11 Desember. Apakah dari pihak Kapolda sudah memenyiapkan tim pengacara atau bagaimana gitu Pak? Secara organisasi kita lengkap semuanya. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar menilai upaya perlawanan melalui pra-peradilan cukup berat bagi Firly Bahuri. Abdul yakin alat bukti yang dimiliki Polda Metro Jaya atas dukaan pemerasan yang dilakukan Ketua KPK nonaktif ini sudah lebih dari cukup untuk memasangkan status tersangka. Saya yakin ketika Polda menetapkan Pak Firly itu sebagai tersangka, Polda itu sudah mempunyai lebih dari dua alat bukti. Karena menurut penjelasannya ya, sudah memeriksa 50 ribu saksi. Kemudian sudah memeriksa juga enam ahli gitu. Termasuk di dalamnya saya salah satunya. Terus, ya apa namanya, dengan demikian menurut saya itu juga Polda Metro Jaya merasa sudah memenuhi kriteria atau syarat untuk menetapkan tersangka terhadap seseorang. Dalam hal ini adalah Pak Firly Bahuri. Berbekal bukti yang cukup, penyidik menetapkan Firly sebagai tersangka pada Rabu malam 22 November lalu. Meski telah menyandang status tersangka, Firly sempat ogah mengundurkan diri sebagai Ketua KPK. Namun Presiden Joko Widodo akhirnya mengambil sikap untuk memberhentikan sementara Firly dan jabatan Ketua KPK kini diemban oleh Nawawi Pomolango yang sebelumnya Wakil Ketua KPK. Tim Liputan, Metro TV Cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.